Pahit memang rasanya jamu, tapi dapat menyehatkan badanmu Bertekadlah pergunakan masa mudamu untuk selalu menuntut ilmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa-jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin Ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana Apa kabar sahabat semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu dimudahkan Dalam mendapatkan kebahagiaan, amin Teman-teman, mau tanya dong sama kalian semuanya Sambil kalian lagi ngikutin aku buat ganti spray ya Disini aku mau nanya-nanya dulu dong sama kalian Apakah kalian itu udah punya resolusi atau sesuatu yang ingin kalian capai di tahun 2023 ini? Kalau misalnya udah ada yang ingin kalian capai, boleh dong teman-teman sharing-sharing di kolom komentar aku ya Siapa tahu resolusi kalian juga bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang Atau mungkin bagi orang-orang lain yang juga membaca komentar kalian Dan jadinya bisa bikin semangat juga kan buat orang lain Kalau aku sendiri ya teman-teman resolusi untuk tahun ini tuh sebenarnya lebih ingin Apa ya kayak lebih pengen gitu ya teman-teman untuk memaksimalkan waktu gitu ya Pengen lebih produktif dari yang tahun sebelumnya gitu ya Pengen juga lebih apa sih lebih meningkatkan juga kualitas diri dan juga kualitas channel ya teman-teman Pastinya Pastinya juga ingin tahun itu lebih baik dari tahun sebelumnya Aku yakin semua orang pasti menginginkan hal itu ya teman-teman Resolusi kita pasti ingin semuanya itu lebih baik dari tahun yang lalu Pengen juga segera untuk tahun ini tuh bisa bener-bener apa ya Bener-bener bisa mewujudkan impian aku yaitu untuk merenove dapur Atau mungkin ada rejeki-rejeki terduga yang lainnya yang bisa bikin aku tuh renov rumah secara keseluruhan Yaitu sih pengen ya teman-teman Cuman yang sekarang ini sih yang paling penting itu dapur dulu ya Karena kan itu yang udah di-prepare Dan Alhamdulillah juga untuk si dananya itu udah siap Palingan tinggal nunggu ngumpulin dana buat upah tukang Dan insyaallah habis lebaran itu aku bakal segera gitu ya renov dapur Pokoknya semoga aja lah gak ada kendala ya teman-teman Karena kan kita hanya bisa berencana ya Balik lagi Tuhan yang menentukan segalanya Intinya untuk teman-teman yang udah nulis resolusi Aku tuh hanya bisa bantu berdoa ya Semoga setiap resolusi harapan impian kita Di tahun ini atau tahun-tahun yang akan datang itu bisa terwujud ya teman-teman Pokoknya jangan lupa untuk selalu Apa ya kayak mempertimbangkan resolusi kita ya teman-teman Jangan kita itu menuliskan resolusi yang mungkin Susah untuk kita capai gitu ya Karena kalau misalnya udah susah untuk kita capai Dan kita memaksakan itu biasanya hanya akan membuat diri kita itu Merasa terbebani gitu Jadi pokoknya kalian tuh kalau misalnya nulis resolusi Ya usahakan juga lah resolusi itu Mungkin bisa kalian capai dan pastinya kalian tetap bahagia untuk mencapainya Nah alhamdulillah nih teman-teman ini udah beres ya Untuk aku itu ganti spray Alhamdulillah ini tuh kamar aku langsung kelihatan fresh ya Setelah diganti spraynya Oke selanjutnya nih teman-teman ini tuh aku mau masak Ini tuh sebenarnya udah sore ya teman-teman Jadi aku tuh sengaja banget ganti Spray itu tuh tadi memang aku tunggu agak sorean ini ya Karena ini tuh masih lanjutan dari video yang sebelumnya Aku jemur-jemur bantal itu ya teman-teman Yang jemur-jemur kasur santai juga Yang tali jemuran aku itu putusnya Nah ini tuh masih lanjutannya Itu kan di pagi hari dan itu di sore hari Memang sih ini tuh bajunya udah ganti ya teman-teman Karena memang tadi pas aku tuh mau sholat zuhur Nggak sengaja gitu ya Timba air yang di kamar mandi itu tuh jatuh Akhirnya baju aku tuh ambiar basah teman-teman Alhasil aku ganti Nah disini tuh aku lagi persiapan buat masak Ini aku lagi motong-motongin tempe ya teman-teman Karena memang udah lama banget nggak masak tempe rasanya di sambal gitu Pak suami tuh sebenernya doyan banget sama yang namanya sambal tempe Cuman aku yang kurang doyan sama sambal tempe Cuman nggak apa-apa hari ini aku mau masak sambal tempe aja Biar pak suami tuh nanti makannya itu lahap Aku itu kehabisan bawang merah yang udah dikupasin ya teman-teman Alhasil disini tuh lumayan lama sih buat ngupas-ngupasin bawang Makanya sebenernya itu tuh aku seneng banget Kalau misalnya udah punya stok bawang merah atau bawang putih yang udah dikupasin Jadi pas masak tinggal ngambil-ngambil gitu kan Nah kalau misalnya nggak ada stok ya kayak gini Harus ngupas-ngupasin bawang dulu Dan itu tuh lumayan memakan waktu Cuman nggak apa-apa it's oke Karena kan ini pilihan aku ya Aku yang kadang itu mager buat ngupasin bawang Jadi pas masak kayak gini Ya resiko lah ya teman-teman harus ngupasin bawang Jadinya waktu buat masak juga jadi jauh lebih lama Kalian itu tim yang suka nyetok bawang merah atau bawang putih yang udah dikupas Atau lebih suka ngupasin bawang pas lagi mau masak kayak gini Boleh kalian tulis di kolom komentar ya teman-teman Nah udah beres ngupasin bawang Disini kulit bawangnya aku masukin ke dalam kresek warna putih ya Karena ini tuh nanti buat sekalian dijadiin pupuk buat pupuk cabai Jadi itu tuh kresek yang warna putih isinya itu kulit bawang sama kulit telur ya teman-teman Karena itu pak suami yang minta katanya itu nanti buat pupuk si cabai dan terong aku Nah aku juga ngambilin cabai dari kulkas ya Disini tuh aku lagi nyiapin cabai buat sambal Ini tuh sebenarnya nggak terlalu pedas ya teman-teman Karena ternyata cabai rawit setan itu menurut aku malah kurang pedas Lebih pedas gitu ya cabai aku yang di samping rumah Karena kan cabai aku yang di samping rumah itu kecil-kecil tapi pedasnya itu bener-bener nampol banget Nah lanjut disini tuh aku mau bikin telur dadar Ini tuh telur dadar tempe ya teman-teman Jadi tempe yang tadi itu tuh aku ancurin sedikit Terus aku masukin ke dalam wadah Aku kasih telur dan aku kasih garam Sama aku kasih juga sedikit roiko ya Ini tuh buat lauknya anak-anak di sore hari ini Jadi kan aku itu nanti masaknya tuh sambal tempe sama teri Nah anak-anak makannya pake telur dadar tempe Jadi kan menu yang sama ya teman-teman ada tempenya Ini aku udah panasin minyak di dalam wajan ya teman-teman Langsung aja disini tuh aku masukin untuk si telur dadarnya Dan sekalian aku nge-refill juga untuk si roiko ya Karena memang roiko itu udah habis di tempatnya gitu Jadinya daripada dia itu apa aku biarin dibungkusnya gitu Takutnya nanti tumpah kan Mending aku salin aja langsung ke wadahnya Nah ini teman-teman telur dadarnya udah mateng aja Pokoknya disingkat-singkat aja Nggak usah terlalu lama-lama gitu ya Takutnya durasinya terlalu panjang Terlalu lama kalian malah bosen Oke selanjutnya disini tuh aku goreng Untuk si tempenya ya teman-teman Disini tuh digorengnya sampai kering aja Atau kalau mungkin kalian tuh nggak suka yang kering Kalian itu goreng sesuai dengan selera kalian aja Kalau aku sama pak suami sih lebih suka yang agak rada kering Dan disini tempenya itu aku kasih temen Yaitu ikan teri ya teman-teman Jadi kan semalam kan aku beli ikan teri gitu ya Jadi ikan teri yang udah dibelah-belah Jadi disini aku goreng Buat temen si tempenya Biar tempenya itu nggak kesepian Dan disini tuh aku tambahin minyak Karena kan aku mau numis sambal Kalau minyaknya terlalu sedikit kan nggak enak ya teman-teman Jadi disini langsung aja deh Aku itu masukin si sambalnya Kalau aku itu untuk sambal Aku itu nggak aneh-aneh sih teman-teman Untuk bumbunya Biasanya cuma pakai bawang merah, bawang putih, sama cabai Terkadang juga nggak aku kasih bawang putih ya teman-teman Pokoknya sesuai dengan selera aja sih Kadang aku tuh ngerasa kurang suka bawang putih Ya nggak aku tambahin Tapi kalau misalnya pas lagi pengen ditambahin bawang putih Ya aku tambahin gitu Dan terkadang juga cabai ini Kadang aku ulek Kadang aku blender gitu ya Kadang aku rebus dulu gitu ya Pokoknya tergantung aja gitu ya teman-teman Karena kan kalau setiap orang masak Itu pasti punya caranya masing-masing gitu ya Terkadang kan masak juga Kita kan mempertimbangkan waktu juga ya teman-teman Jadi kalau misalnya waktunya udah mepet Pasti kita itu nyari-nyari cara-cara yang lu supaya Masak itu lebih cepet gitu Nah sambil nungguin sambalnya itu mateng gitu ya Aku disini lanjut juga Buat nyusun piring yang memang udah aku cuci tadi ya Lanjut disini tuh pokoknya aku tata-tata lagi Untuk sambal dan lauk-lauk ini Kedalam tudung saji Karena ini tuh tudung sajinya udah kering ya teman-teman Tadi kan udah lumayan lama gitu ya Jeda waktunya dari pas aku nyuci piring Yang tadi pagi Dan pokoknya disini disusun-susun aja semuanya Sambil bolak-balik aku itu ke wajan Buat aduk-adukin sambal Karena takutnya kalau nggak diaduk-aduk Malah nanti sambalnya itu kan gosong gitu ya Walaupun apinya itu aku kecilin Teman-teman kalian lagi pada ngapain nih Pas lagi nonton video aku ini Ada yang sambil rebahan nggak? Atau ada yang sambil masak juga? Boleh dong teman-teman untuk kalian itu Yang jarang-jarang komen atau yang nggak pernah komen Kalian tulis dong komenan kalian Walaupun hanya sekedar menuliskan Hai aja di kolom komentar Tuliskan nama serta daerah kalian Biar aku itu tau dari mana aja sih Para penonton-penonton aku yang setia ini Biar kita itu juga bisa makin akrab ya teman-teman Pokoknya jangan lupa untuk kalian itu tuliskan Nama kalian, daerah kalian Atau kalian itu cuma apa ya Kayak nulis hai aja di kolom komentar Pokoknya jangan lupa untuk diramaikan kolom komentar aku Oke teman-teman disini sambalnya itu udah mateng Terus udah aku cemplungin untuk tempe dan ikan terinya Ini dia menu kami hari ini Sambal tempe dan teri ya teman-teman Masya Allah ini tuh aromanya menggugah selera Dimakan pake nasi anget aja Ini tuh udah mantul banget Habis masak ngapain lagi bun? Yeps bener banget Beres-beres pastinya Ini nggak pernah aku skip Kecuali memang waktunya itu mepet ya teman-teman Mungkin dalam keadaan anak menangis Terjerit-jerit apa gimana gitu ya Nah biasanya aku tinggal Tapi nggak pernah aku biarin sampai berlama-lama ya Dapur aku kotor Karena bukan karena aku tuh sober sih ya teman-teman Tapi aku tuh bener-bener mencintai dapur aku ini Jadi aku tuh pengen setiap aku tinggalin dapur aku Itu udah dalam keadaan yang bersih Oke selanjutnya disini aku keluar Buat ngangkatin jemuran pakaian aku Karena memang ini tuh semuanya udah pada kering ya Takutnya nanti keburu hujan gitu ya Kalau udah hujan angin Pasti disini tuh bakalan kena gitu ya teman-teman Oleh rembesan air hujan gitu Atau kena hujan pantai gitu ya Jadi aku tuh langsung angkat aja Sekarang itu di tempat aku sering banget Ada hujan angin ya teman-teman Terkadang hujannya tuh sih Nggak terlalu deres gitu ya Tapi anginnya itu loh teman-teman Masya Allah tuh kenceng banget gitu ya Terkadang itu Bener-bener kayak bikin khawatir gitu ya Terkadang juga itu Teras aku penuh banget sama sampah Sampah-sampah daun-daun remutan gitu ya Pada beterbangan Kalau misalnya pas angin lagi kenceng Oke lanjut lagi Disini juga aku tuh mau nyapu-nyapu Di halaman aku Supaya halaman aku tuh bisa tetap selalu bersih ya Karena memang aku tuh seneng banget Kalau misalnya ngeliat rumah itu bersih luar dan dalam Jadi bukan cuma di dalamnya aja Di luarnya juga harus selalu diperhatikan Ya mungkin walaupun capek gitu ya teman-teman Tapi kalau misalnya kita udah ngeliat Suasana rumah kita itu udah bersih gitu ya Bawaannya itu malah kita itu happy dan seneng Disini aku nyapu halaman Sekalian aku tuh ngajakin anak-anak main di luar ya Jadi biar anak-anak itu bisa main di luar Mau main apa gitu Biar aja terserah mereka gitu Nanti kalau misalnya aku beres nyapu Mereka itu udah beres main Udah comot, udah jorok gitu Langsung aja ke kamar mandi Buat dimandiin Oh iya teman-teman Kemarin itu ada yang komen Di kolom komentar aku Katanya itu dia itu lagi nyari-nyari sapu Yang mirip kayak sapu aku Dan ternyata dia itu nemu gitu ya teman-teman Ada penjualnya Tapi pas ditanya harganya itu bikin kaget Harganya itu katanya itu 50 ribu teman-teman Masya Allah aku itu pas dengernya itu kaget gitu ya Kok mahal banget gitu ya Ternyata kata penjualnya sapu ini mahal Karena memang jarang gitu adanya Jadinya dia itu gak jadi beli gitu ya Karena kata dia itu terlalu mahal sih teman-teman Ya wajar sih terlalu mahal Sedangkan kalau di tempat aku aja Sapu ini itu cuma 15 ribu ya teman-teman Bahkan mungkin ada yang lebih murah gitu ya Ini aku 15 ribu belinya itu di warung dekat rumah Mungkin kalau beli di luar kayak di grosiran yang lebih besar Eh di apa kayak di toserba atau toko perabotan lebih besar Mungkin itu jauh lebih murah kali ya harganya Cuman kalau aku sih beli sapu ini keseringan itu Harganya itu 15 ribu ya teman-teman Terkadang itu belinya di tukang perabotan yang becak-becak lah Kadang itu belinya langsung di toko gitu ya Terkadang juga di warung nah harganya itu kayak selalu 15 ribuan aja sih Selama ini pas aku beli Untuk sampahnya ditumpuk disini aja dulu Pengen dibakar tapi ini tuh masih lumayan lembab Jadi aku gak bakar dulu biarin aja dulu sampahnya Nanti kalau misalnya dicekirin ayam ya disapu lagi ya teman-teman Karena kalau mau dibakar percuma juga gak bakalan nyala gitu ya untuk apinya Oke Alhamdulillah udah beres nyapu di luar rumah Lanjut disini aku tuh nyapu ke dapur ya teman-teman Karena memang tadi itu belum aku sapu pas aku tuh habis masak Jadi baru aku sapu itu sekarang ya teman-teman gak apa-apa lah ya Yang penting kan selalu disapu gitu ya teman-teman Nah disini pas aku lagi nyapu ini tuh anak-anak lanjut dimandiin sama ayahnya ya Karena tadi itu pas aku lagi nyapu di luar ternyata pak suami itu pulang gitu Jadi aku biarin aja anak-anak itu di luar sebarengan sama ayahnya gitu ya Jadi aku lanjut ke dalam dan ternyata kayaknya pak suami itu udah ngerasa apa ya Udah ngerasa pengen cepet gitu ya mandiin anak-anak Jadinya ya udah dimandiin deh anak-anak aku juga sambil beraktifitas Nah anak-anak udah beres dimandiin sama pak suami Lanjut disini aku pakaikan anak-anak itu baju ya teman-teman Jadi disini tuh aku pakai kan anak-anak pampers karena memang ini tuh posisinya pas di malam mau tahun baru Jadi aku pampersin anak-anak biar nanti tuh pas pergi main ke rumah kakak ipar aku gitu ya Anak-anak itu gak pipis gitu ya teman-teman Karena kalau misalnya pas jalan-jalan atau pas pergi kemana-mana gitu ya Itu enak-enaknya anak-anak itu emang dipempersin gitu Tapi kalau di rumah ya gak aku pempersin ya teman-teman Kecuali pas malam hari pas mereka mau tidur Nah ini yang pertama udah beres si kakak ya teman-teman Lanjut disini si adek yang aku bajuin Disini sengaja videonya aku cepetin ya teman-teman Biar durasinya gak terlalu lama Karena sebenernya kalau misalnya gak dicepetin Ini tuh lumayan lama banget ya teman-teman untuk durasinya gitu Disini sebenernya rambut anak-anak itu masih basah ya Cuman aku iket aja Karena nanti kalau udah kering itu tuh lumayan berdrama ya teman-teman Buat diikat lagi Jadi yaudahlah gak apa-apa disini pas basah Aku iket aja rambut anak-anak ya Karena kalau misalnya anak-anak itu emang gitu ya teman-teman Nanti kalau udah rambutnya itu kering udah lumayan susah gitu ya buat diikat Oke anak-anak udah mandi Lanjut disini aku mau kasih anak-anak makan jajan dulu Karena aku tuh mau tinggal mandi gitu ya Biar anak-anak itu gak rusuh Dan gak nangis ya teman-teman Jadi sambil mereka itu nonton Upin dan Ipin Aku kasih mereka itu jajan Disini mereka tuh lagi makan jajan gitu Masya Allah ya teman-teman Alhamdulillah anak-anak udah mandi Lanjut juga emaknya yang mau mandi ya Biar emaknya juga seger Terima kasih untuk kalian udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku ya Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Maaf jika banyak kata-kata aku yang salah Yang menyinggung hati teman-teman semuanya Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye